Intro Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto bersama jajaran Polres Asahan lakukan kegiatan gerakan penanaman padi di Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan Kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani di Kecamatan Rawang Panca Arga Kegiatan gerakan tanam padi ini untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian kelompok tani sebagai bentuk polri mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah wabah COVID-19 Kapolres Asahan juga memberikan bantuan dan berupa alat penyemprot hama bagi kelompok tani Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan Polres Asahan akan terus memberikan motivasi kepada kelompok tani di Kabupaten Asahan untuk meningkatkan produksi dari hasil pertanian Kita sudah ketiga kalinya ya untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Asahan seiring dengan wabahnya benih COVID-19 yang pertama kemarin dipulsa kota kisaran itu proses penanaman benih ikan lele sejumlah kurang lebih 30 ekor kemudian yang kedua kemarin penanaman jagung hibrida di Padasa dan yang ketiga ini adalah gerakan tanam padi di Desa Rawang Panjarga Pasar 6 ya ini kegiatan kami ini selalu berkolaborasi dengan Stekodul Pertiaid dengan pertanian, kemudian dari TNI tokoh agama, kelompok tani ya ini untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan walaupun di sini ada lumbungnya ya lumbungnya daripada padi di Kabupaten Asahan dan mungkin juga di Indonesia namun tidak ada salahnya kami dari Pemerintah Asahan untuk bisa turun langsung merasakan apa yang dirasakan oleh para petani supaya dapat memotivasi para petani untuk meningkatkan produktivitas ya terhadap hasil yang telah dihasilkan oleh kelompok tani di Rawang Panjarga ada berapa hektare Pak yang kita tanam? yang kita tanamin untuk pores tadi sekitar 1 atau 2 hektare kemudian yang dari kompleks ini 2000 dari Asahan Sumatera Utara Rashi Tridul, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!